hai hai welcome back to my YouTube channel ketemu lagi dengan saya Nana di video kali ini saya mau share bagaimana cara riset produk yang akan kita beli yang akan kita jual maksud saya di Shopee jadi misalnya kita mau berjualan nih di Shopee nya di Shopee ya jadi kita harus riset terlebih dahulu produk apa yang kiranya laris di marketplace di marketplace Shopee ini ada pun langkah-langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu ini saya pakai HP dulu ya kita buka aja aplikasi Shopee nya jadi tampilan aplikasi Shopee nya seperti ini terus kita masuk aja ke bagian atas pencarian nah setelah muncul di sini ya nanti ya setelah muncul langsung kita klik aja yang kategori misal kita mau menjual kategori di sini misalnya apa ya kategori tempat penyimpanan di sini kita klik aja kita mau misal beli jual apa box box buat buku atau box buat nyimpen barang-barang itu kita klik aja yang tempat penyimpanan jadi di sini terlihat di sini ya teman-teman dalam kotak penyimpanan keranjang laundry bags nyimpan sepatu dan lain-lainnya langsung aja kita klik yang terlaris Hai Nah di sini ada beberapa produk yang terlaris dengan kategori tempat penyimpanan Nah di sini kita bisa contoh teman-teman misal teman-teman nih yang online shop yang masih belajar pengen belajar jualan di Shopee mau jual apa misal teman-teman mau dropship kebetulan teman-teman ada teman yang nyetok tempat penyimpanan jadi teman-teman bisa ambil di sini misal judulnya yang terlaris di sini ya kita pilih di sini Ecer Raja packing plastik HD plong UK terus selanjutnya itu kita bisa contoh judulnya ini teman-teman terus di sini ada juga kotak sepatu lipat box sepatu lipat kotak transparan murah baju selana di tiga jadi itu bisa juga kita contoh nah untuk judulnya sendiri usahakan jangan pakai satu judul bisa seperti ini ya teman-teman kotak sepatu lipat itu sudah satu judul bokra sepatu lipat itu sudah dua terus ada kotak transparan murah baju celana itu tiga jadi kita sudah dapat tiga judul sekaligus terus dalam sekali menulis jadi di shopee itu dibatasi hingga 100 kata gitu 100 huruf maksud saya ya jadi seperti itu terus lagi misalnya kita mau sudah menemukan nih produknya misal kita mau jualan kotak sepatu lipat tadi ya terus kita harus juga menaikkan produk secara gratis fitur dari shopee tersebut 4 jam misal sekarang jam 4 sore teman-teman up up naikkan produk terus nanti jam 8 malam teman-teman klik lagi aja untuk naikkan produk itu lagi jadi seperti itu teman-teman cara riset produk terlaris misal kita online shop baru yang ingin belajar berjualan di shopee nah jika teman-teman mau request video yang lain teman-teman bisa komentar di bawah ini jangan sungkan insyaallah nanti saya akan membuatkan videonya terima kasih sudah menonton video saya see you next video bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati